Oke pemirsa Ini adalah Pergantian bearing roda Atau bearing as Belakang Ol Nyiwa Pansa Tahun 2012 Pertama-tama Buka kedua roda Koper tromol Kemudian Baut pengunci Asnya ada Di lubang sini dan sini Jangan lupa dilepas Untuk menarik Asnya dari Dalam Gardan Nah Ini pemirsa Ini alatnya cukup canggih Kehadapan sendiri Ini untuk menarik Asnya keluar Apa namanya Postman Apanya Asnya keluar Asroda Asrodanya keluar Untuk mengambil bearingnya Ini beda dengan di bengkel resmi Kalau bengkel resmi Alatnya lebih canggih Lebih canggih Mungkin Tinggal tombol-tombol aja Kalau ini Semuanya dengan otot Kita lihat ya Cara kerjanya Seperti itu Ini salah satu Tipnya Perlahan sampai Terkeluar semua Bearingnya saya menggunakan merek Naci Naci bearing Yang katanya Nyori Nah Gila Nah ini bearingnya yang mau dilepas Itu tepatnya Ini Ini bearingnya Ini Yang harus kita tarik keluar Kocak Nomeno K.O. Kanunnya karyatnya Selamat Itu Yang akan dilepas Pembersa Diganti bearing yang baru Melepas Ini cukup sulit Bahkan sangat sulit Ini orang-orang beriman Yang bisa membukanya Ini bersama mekanik Om Juridno Tepatnya Lebih dikenal di Facebook Juridno Service Yang berelamatkan di Jalan Serenata Perumahan Bukit Pinang Block C1R13 Paling ujung Masuk Gang Juridno Yang mau service Teman-teman bisa ke sini Recommended Ini adalah proses Pelepasan Bearing Dari asroda Ini Dipecahin Karena kita tidak punya Alat penariknya Nah Seperti itu Bumirsa Sudah mulai Gompel-gompel Pecah Kalau di gerinda Takutnya Gerindanya mengenai Asnya Bisa menyebabkan Bocornya Bocornya Oligarden Nah Itu Bumirsa Ini Gejala yang dialami Kalau waktu ganti bearing ini Mobil Kalau jalan Glutup-glutup Bagian belakang Glutup-glutup Oke Sudah paham semua Silahkan Persiapkan alatnya Kalau mau Bongkar sendiri Masangnya Seperti semula Kembalikan ke tempatnya Masing-masing Oke Jangan lupa Di-like dan subscribe Channel youtube kami Jadi kita tunggu update Service Service-service Yang lainnya Dengan Permasalahan yang berbeda Oke Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh coworkers Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh